Beginilah detik-detik ketegangan yang terjadi antara petani sawit dengan kawanan preman bersenjata tajam di lahan perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarejabi. Kawanan preman terlihat mengacungkan samurai dan badik ke arah petani. Mereka menghadang kendaraan truk pengangkut kelapa sawit petani yang hendak keluar dari lokasi kebun. Konflik di lahan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kooperasi BAM seluas 691 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Sungai Gelam, Muarejabi ini telah terjadi selama bertahun-tahun. SK pemanfaatan lahan ini telah diserahkan Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu kepada 380 orang masyarakat penerima yang tergabung ke dalam kooperasi BAM. Saat ini masyarakat yang tercantum di dalam SK tersebut mengaku tidak dapat menikmati atau mengelolanya. Masyarakat menyebut ratusan hektare lahan yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit itu kini dikuasai oleh sekelompok orang. Masyarakat yang namanya tercantum di dalam SK mengaku tidak bisa mengelolah lahan mereka lantaran selalu dihalang-halangi oleh kawanan preman bayaran. Mulai tahun 2018 kita mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa lahan tapi sama ketua kooperasi kita tidak diberikan ke anggota. Selama ini itu masyarakat akan mengelolah, akan menggarap itu selalu dilarang, selalu diusir. Jadi semua masyarakat atau semua anggota yang terdaftar di dalam SK semuanya tidak mendapatkan pengelolahan. Melalui penegak hukum, melalui pemerintah tolong diberikan penegakan hukum kepada dasar-dasar yang ada di SK Menteri. Bahkan menurut undang-undang di SK Menteri, lahan ini tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diperalihkan tangan, tidak boleh diwariskan. Nah kenapa yang sekarang yang pengelolaan hak, yang pemberian pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden, kok dikelola oleh pihak lain? Tolong di pihak itu, Wolda, yang terkait di dalam hal ini, saya mohon bantuannya untuk penyelesaian dengan antara kooperasi BAM dengan kelompok tani karya makmur. Sebab kami sudah lama menunggu-nunggu, tidak ada juga pun diajak jalan baik juga pun diajak jalan baik. Nah inilah mungkin yang jalan yang paling tepat untuk kami menguasokkan lahan tersebut. Sementara itu salah seorang pekerja kooperasi BAM, Manto, menyebutkan bahwa tidak ada kawanan preman bayaran di lokasi perkebunan sawit yang saat ini masih berkonflik tersebut. Kalau di sini bahasa preman-premanisme tidak ada itu Pak. Kalau yang bahasanya mungkin yang dibilang dari Oknum itu, itu PK di sini, tidak ada premanisme di sini. PK nggak banyak Pak? Iya, karena mereka pun... Tapi PK bawa sejam? Senjata tajam? Kalau senjata tajam sih, kita kurang paham itu. Sementara itu, seorang pengelola lahan perkebunan kelapa sawit kooperasi BAM, Limbong, mengaku bahwa ia tidak termasuk ke dalam 380 masyarakat yang tercantum di SK dari Presiden. Limbong berdali memiliki SK khusus dari ketua kooperasi BAM untuk mengelola lahan dan menikmati hasilnya. Masyarakat petani yang namanya tercantum di dalam SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut berharap bisa mendapatkan keadilan dari pemerintah. Mereka akan terus berjuang hingga hak mereka untuk mengelola lahan 691 hektare di kawasan hutan produksi terbatas di desa Sungai Gelam bisa mereka dapatkan. Tim Liputan, Kompas TV Jabi Terima kasih telah menonton!